Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa zhuryatihi ajma'in amma ba'du Gantian tafsir Al-Quran memakai kitab tafsir al-Jalalain Kita lanjutkan, kita sudah berada di surah Hud ayat ke-89 Ayat ke-89 ini sebelumnya sudah didahului dengan Beberapa ayat yang bercerita menerangkan tentang Posisi kondisi Nabi Soeb Bersama kaumnya Madian Dimana Nabi Soeb kepada kaumnya Madian Didugasi oleh Allah Untuk Berdakwa mentauhidkan Allah Dan berdakwa tentang syariah untuk Bagaimana Transaksi jual beli Dengan penuh keadilan Dengan Masalah takaran Takaran, takaran, takaran Dan timbangan supaya Jangan ada khiyana Takaran dan timbangan apa adanya Supaya Jangan dikurangi Dari yang seharusnya Tapi ternyata Kabila Madian ini Termasuk kabila yang besar Menolak untuk Tawahidullah Juga menolak tentang Aturan berbisnis yang fair tadi itu Dengan tidak Mencurangi atau mengurangi Timbangan Maupun takaran Kemudian Nabi Soeb Sebagai mana Nabi-Nabi yang lain juga Seperti itu Tetap istiqomah Dengan dakwanya Karena dakwanya Adalah dakwah yang Ikhlas karena Allah Maka Dibri itu Termasuk Nabi Soeb Tidak peduli Dengan Apa yang di Apa yang di dilakukan oleh Kaumnya yang Sebagian besar kaumnya yang Menolak Sekarang ini Ayat ke-89 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa yaa qawmi laa yajrimannakum Shikoki Shikoki Ayyusibakum Misluma Ashaba qawminuh Al-ayah Wa yaa qawmi Wahai qawmku Layah jimanna Oto Dorong temen Kum ing karyan Yaksibanna Tekese Menimbulkan temen Kum ing Shirokabih Oposik Wokli Anggunmu Nentang Engsun Ay khilafi Tekese Anggunmu Nulayani Engsun Wa ilu Yajrimanna Wadomiru Utawi Domire Iku Maf'ulun Awal Maf'ul Sing Pertama Kum Was'ani Utai Maf'ul Sing Kedua Oto Dorong Temen Anggun Nentang Aku Mau Ayus Sibah Eng Yentong Nganani Kum Eng Kalian Opomis Luma Sepadani Azab Asobah Nganani Opomah Kau Manuhin Eng Kau Min Nabi Al-Nabi Bof'ul 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 Nentang Bof'ul 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 Nabi soalnya minal azabi saking azabmu wama kaum muludin lan ora ano dari kaum menabilud ay mana ziluhum tegesi panggonan-panggonan kaum menud au zaman walaikimu waktuni hancur kaum menud minggum sang siragabeh biba'idin itu ada kan tidak begitu lama kejadian-kejadian para kaum-kaum yang di azab dinikusi Allah apalagi kaumnya Nabi Lut dengan kaumnya Nabi Su'ab itu tidak tidak berjangka panjang hanya sebentar masuk ke dalam hal itu nafsu manusia itu ya Ya Allah baru kemarin diingatkan Allah dengan azab sekarang sudah lupa Ya Allah pak tabiru ngalap tulog kamu mau ngambil mengambil apa iktiban percontohan wastahu viru lan podo jalu ngapura sirogabe roba kumeng pengeranmu summa tubuh nulipodo tobatos sirogabe irayhimare roba kum inna rabbi sa'atulung pengeranku iku rahimun zatsing moho ngelas pilih mu'minin kenapa mu'minin kamu gelam iman, gelam istighfar tobatnya kusya Allah itu moho ngelas wadudududurikum moho mencintai ay mohibbun tegai moho mencintai lahu maring al mu'minin masya'allah apa menaji nabi sengetikan enak mu'minin ata ibu minazambi kaman la zambalah ata ibu tei wang mu'minin segelam taubat minazambi sa'ing dosa iku kaman kaya jenis wang la zambalah kang orang dosa maksud lahu kudu iman ya Allah jadi memutihkan kembali badan kita jiwa kita pikiran kita yang kotor itu cukup tobat kaya jenis mencintai putih kembali mulanya waktu yang paling menyakitkan kepada setan yang telah berhasil menggoda manusia tiba-tiba manusia itu taubat mis mubazir kaping kau usaha ini untuk membelokkan manusia untuk menyesatkan mubazir kaping gara-gara menung sana gilum taubat tiba-tiba ya Allah ya Allah ya Allah nak gilum tobat kau akan temukan Allah Tuhan kita itu zat yang maha kasih sayang zat yang sangat mencintai orang-orang yang beriman dakwah yang penuh bijaksana oleh Nabi Su'ad ini ternyata orang diperhatikan oleh koko meh Nabi Su'ad orang memperhatikan penduduk majian malah kearifan itu tentunya akan dirasakan ketika orang-orang itu menerima kearifan itu ini malah orang peduli dengan dakwahnya Nabi Su'ad polu podo celatu podo ngomong koko meh Nabi Su'ad matian mo izanan kerana awah waruh awah waruh kepada Su'ad kaya ngeyak wikillah dilmubalah kelawan sidi perhatian sangat kecil perhatiannya ya Su'ad ya Nabi Su'ad mana pohu orang paham sebo kami Aina paham sebo kami keseron yang akeh mima saring barang-barang tak lukang ngucap pake sebo siro ya itu sembok mongkir keopo akura paham jadi penghinaan Walaulah roh tukah Tan lamun ora ono utawi Keluargamu Ashi roh tukah ya keluargamu Iku maudud Larajam Nah maka yuk dibakal Ngerajam melempari Batu sepaka mikain Kamu bila bicara dikeluan Waduh Kamu pikir Kok pengen jadi pemimpin Tepas Soeb Dia nganggep Soeb itu Ambisius Kok pengen jadi pemimpin Orang dimodal Jadi pemimpin Kok pengen jadi pemimpin Kamu tuh mau lemah Ya Allah Jadi keluargamu Kui baik Kalo keluargamu Aku memperhatikan Keluargamu Nah awamu itu apa Radimudu Kalo memperhatikan Keluargamu Tak janjana kami Sudah punya niatan ingin Melempari batu kamu Merajam kamu Tidak jadi itu karena Mikir ke keluargamu Saat ke keluargamu Bagi Merejamu Bagaimana anda Lalu orang Onosopo Sampeyan Hesuaib Alina ingatasi Ingatasi kita Aku biar azizin mongsin Berjenengi Mulyo Karimen dikese mongsin mulyo Anir rajmi Adoh sangkodi lempari batu Nah kamu sendiri itu Pas Kami lempari batu Itu hanya karena keluarga Wa inna marah tuka Angin bersini Utaik keluarga mu Um ya roh tuka Iku al a'izzat Kodomur Ya nak kamu Sampah Saatnya Nabi Syaib Rata-rata Nabi 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 Syaib Nabi Syaib menjawab Baulah ngedikan Nabi Syaib Ya qawmi Arahti A'azzu alaikum Minallah Ya qawmi Hei qawmku Arahti Apata Utawi keluarga ku Iku a'azzu Wihmul Ya Alaikum Mungguh Kalian Minallah Hisa Gusi Allah Duh aku Keutusan Allah Ya nak kamu Ngenyak aku Ngenyak Gusi Allah Apakah keluarga ku Iku Kanggu Kalian Lebih mulia Dari Allah Nak kamu Ngejar Aku Rabu Rajam Karena keluarga ku Nah Aku Kutusan Allah Kutili kamu Luwih Memperhatikan aku Karena aku Sebaiknya Kutusan Allah Bukan Sekedar Isyah Keluarga Kono Misalnya Watatruku Mangkupodun Ninggal Kesirokabe Kutli Yang Mateni Inksun Di Ajli Him Krono Arai Rahti Walatah Fadulan Urapodun Krekso Sirokabe Inksun Lillahi Krono Allah Wattakhal Sumuran Mudah Dajek Kesirokabe Lu Ink Allah Waro Akum Dibilakan Kalian Kospenekan Allah Wihrian Hale Terlempar Dibuang Mambulan Hale Terlempar Kholfaduhurikum Dibilakan Gegermu Laturuk Ibu Nah Hale Urapodun Berhatik Kesirokabe Hu Ink Allah Inna Rabi Sabni Pengeranku Bima Segala Sesuatu Yang Maluna Kampodong Amal Sopo Ahli Madian Mau Iku Muhitun Menguasai Pengertian Ngerti Banget Muhitun Ngerti Banget Apane Nglimbuti Maksud Ngerti Banget Apane Ilman Ilmune Bayu Bayu Zimok Bakal Balas Sopo Rabbi Kum Ink Karya Jadi Kau Buang Di belakang Tubuhmu Padahal Allah Maha Ta'aw Terhadap Semua Yang Kalian Lakukan Dan Nanti Ada Risap Ada Pembahas Rasanya Nantikannya Nabi Su'id Meneh Wa Ya Qawmi Amal Ala Makanatikum Inni Amil Ini Bisa 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 Meneh Mbak Ertad Gun Dalil Berkarya Di tempat Karyan Aku juga Berkarya Ya Dunia Politik Sebetulnya Ini Adalah Waya Qawmi Amal Itu Ancaman Nabi Su'id Mengancam Pada Kaumnya Jadi Konteknya Bukan Kontek Seperti Yang Dulu Era Politik Dulu Coba Perhatikan Waya Qawmi Kaum Ku Amal Konteknya Adalah Wes Jadinya Tak Taruh Bahasa Inggris As You Like Do As You Like Wes Kerjakan Apa Yang Kamu Suka Ini Ancaman Kom Kom Kompu Wes Tak Ilek Nak Koyok Gono Kok Dablek Silahkan Kamu Kerjakan Apa Yang Kamu Mau Oh Tentu Ancaman Ya Malu Kodong 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 Wes Kodong 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 Aku Tetap Berjalan Berdakwah Sesuai Dengan Perintah Allah Yang Pada Saya Nabi Su'ai Langkau Ayuh Ditenan Wesok Ini Akhirat Saufat Ta'lamun Takal Kodong Ngerti Sapa Si Rokabih Man Ing Bang Maus Suratun Aiyyya Dikese Uta Iman Maus Suratun Dikese Musul Mab'ul Aiyymi Mab'ul 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 Mastak Mab'ul Al-Ilam Man Ing Wang Yakti Bakal Nekani Ingman Sopo Azabun Azab Ya Kalian Nanti akan Tahu Siapa Yang Mendapat Azab Tidak Hanya Di Akhirat Di Dunia Ini Yuh Zikang Bakal Ngasor Akhir Apa Azab Ingman Waman Lan Mong Wong Hual Teman Kukal Dikun Bohong Wartak Nibu Lan Podun Nunggu Sir Kabe Aintaziru Dikasin Nunggu Sir Akibata Umurikum Akibata Amrikum Akibat Perkor Ini Saat Nabi Syo'at Ikmah Akum Sertan Kalian Ikuro Nibun Wong Seng Podun Nunggu Podun Mari Kita Tunggu Bersama Muntaziru Dikasir Wong Seng Nunggu Tapi Walam Maja Semaisane Nekani Opo Amruna Azab Ingsun Bi Lagi Menghancurkan Penduduk Mada Insi Kabir Kabir Mau Najainah Mengun Nama Takis Opo Ingsun Allah So'ai Bani Nabi So'ai Bala Zina Namung Wong Aman Muka Gelem Beriman Saba Lazi Ma'ahu Sertan Nabi So'ai Dirahmatin Sebab Itu Rahmat Ras Asih Min Nasa Kami Ad Memekatkan telinga mungkin gendangan itu pecah gendangan kupingnya itu pecah jadi itu apa ambruk dalam keadaan mati tersungkur 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 biro-biro dungkule mayidin hari mati ya Allah waka'alam waka'alam yang maufiha waka' ee ka'an tak ya ka'an lam yagnau fiha ka'an halikoy kaya sak tunai mereka ay ka'an nahum kaya kaya sak tunai mereka ahlu madianmu lam yagnau orato mangon sebo ahlu madian ay lam yukimu fiha di madian jadi mati dari sepi ahlu madian yang nabi syo'eb kalau yang beriman diungsikan tapi tapi sing kafir-kafir dah mati ala ileng-ileng bukdan terawan aduh tenan ay ba'udu lima diana kedi ahli madian kama ba'idat halikoy oleh aduh apa samudu kopilah samud walakod arusalna lan yukti temen wis ngutus sepengsun musa yang nabi musa biayatina kelahan ayat-ayat tingsun wa sultanin lan bukti mubinin kang jelas sake ya sekarang ini sudah ganti ganti fase menceritakan tentang nabi musa yang sedang posisi di mesir menghadapi kehuliman daripada Ramses Asani putranya Ramses atau Ramses yang kedua ini usuling banget malah sangking kumung sohibbate Ramses mau rakyatnya dipinta tidak hanya setia tapi supaya menyembah dia wah nabi musa diutus tapi kembali tadi sebelum kita memasuki cerita tentang nabi musa kisahnya nabi musa dengan menghadapi keguriman Ramses kedua nabi nabi syukab itu nabi pinter pidato pinter berdebat sehingga beliau disebut khotibul ambiya khotibul ambiya itu beliau jadi entah demikian sudah indah dakwahnya tetap saja ditolak oleh mayoritas penduduk matian nah sekarang kita akan memasuki siapa itu eranya nabi musa bismillahirrahmanirrahim burhanin bayinin dikasih bukti dalil yang jelas luhirin kang nampak diutus kemana nabi musa ila fir'auna maring rojo fir'aun wa malaihilan rombongane fir'aun fattaba'u mokobodo ngikuti sepumala'ihi amra fir'auna yang perintai fir'aun wa ma amru fir'auna lan ora'una opo perintai fir'aun ikubirasi benar benar lurus ay sadhidin benar lurus yag yag jimu qawmahu yawm al-qiyamah apa jenis disi sapo fir'aun ayat akhidamu tukesim waku disi makune ngarep sapo fir'aun qawmahu yang disi kawmah fir'aun nanti fir'aun ikub koyodin indonesia melakuin ngarep dino qiyamah tinggal masyarakat untuk di kisah fir'aun yang ngonong kumpul aku diikuti oleh kaumnya manggun ngarep ngadung yaum malo qiyamah diindum dino qiyamah bayat tabi'aunah halipat mengkupo ngikuti sopo malaihi mau kawmah fir'aun kamat tabi'aunah halipat halipat ngikuti sopo malaihi uing fir'aun bidun ya indum dunya fa'aun roda'an mengkau nega'ake sopo fir'aun hum eng kau mahu malaihi mau nega'ake maksudnya ngelubuk akini ngerokok nega'akin ngerokok ngerokok aduk kholak dikese ngelubuk akini sopo fir'aun hum ing malaihi mau to kaum mau an naro ngerokok wabiksa lan iku sa'ele'ele'e opo alwirdu nekani ngerokok almawudu lan panggunan sing ditekani lan barang sing ditekani panggunan ngerokok perjalanan menuju neraka dan dinerakanya itu adalah sejelek-jelek perjalanan dan sejelek-jelek pepat yang akan didatangi ayya dikese utawi ke anar